Ada sebuah semboyan dari masyarakat adat lindu di Sulawesi Tengah yang berbunyi Ginoku katuhuaku, artinya tempat ini adalah kehidupan kami. Nyatanya, hutan adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Hutan memberi kita pangan, udara dan air yang bersih, mencegah banjir dan erosi, menyediakan bahan baku untuk tempat tinggal, serta menyerap karbon untuk melawan krisis iklim. Hutan juga bisa menjadi sumber emisi karbon jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya antara 31,89 hingga 43,2 persen pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, 58 persen pengurangan emisi Indonesia akan berasal dari sektor kehutanan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan target Forestry and Other Lands Uses NetSync atau VolunetSync. Apa itu VolunetSync? VolunetSync adalah keadaan di mana sektor hutan dan tata guna lahan akan menyerap lebih banyak karbon ketimbang melepas karbon. Pada tahun 2030, Indonesia menargetkan minus 140 juta ton CO2 equivalent dan meningkat hingga minus 304 juta ton CO2 equivalent pada tahun 2050. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai target Forestry and Other Lands Uses NetSync? Dalam rencana operasional Forestry and Other Lands Uses NetSync 2030, Indonesia memberikan informasi spesifik tentang pencapaian target VolunetSync. Ada beberapa aksi mitigasi yang perlu dilakukan, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga komponen utama, yaitu avoid, conserve and manage, dan restore. Pertama, avoid, yaitu menghindari aktivitas penghasil emisi. Menghindari aktivitas penghasil emisi berarti mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan di lahan mineral dan lahan gambut, mengurangi laju degradasi hutan di area konsesi, serta penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan, penebangan liar, dan perambahan hutan. Kedua, conserve and manage, yaitu mempertahankan serapan emisi dengan cara menjaga dan mempertahankan kondisi hutan saat ini. Kegiatannya mencakup, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pengembangan hutan tanaman industri untuk industri kayu agar mengurangi ketergantungan pada hutan alam, serta konservasi keaneka ragaman hayati termasuk tanaman, satwa liar, dan habitat, perhutanan sosial, pengembangan dan pemantapan hutan adat, dan perlibatan masyarakat setempat. Terakhir, restore, yaitu meningkatkan serapan emisi. Serapan emisi dapat ditingkatkan dengan merehabilitasi hutan dan lahan, membuat hutan-hutan tropis baru, menanam secara rotasi dan non-rotasi, dan merestorasi lahan gambut termasuk menjaga batas air lahan tersebut. Berbagai kegiatan untuk mencapai forestry and other land uses nutsink akan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Untuk dapat menilai capaian tersebut, kita perlu menghitung dan memonitor jumlah karbon yang lepas dan diserap. Di tingkat tapak, monitoring ini mulai dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, yaitu unit di lapangan yang bertugas untuk mengelola hutan secara lestari. Berikut adalah contoh nilai serapan dan lepasnya karbon di KPH Tasik Besar Serka Provinsi Riau. Di area hutan tanaman industri yang berwarna merah, kita bisa melihat jumlah karbon yang lepas karena penebangan, serta jumlah karbon yang diserap karena penanaman kembali secara rotasi, perlindungan area dengan nilai karbon tinggi, dan penanaman di lahan perkebunan. Di masa mendatang, kegiatan penanaman dan konservasi ini akan dilakukan secara lebih masif, sehingga serapan karbon akan lebih tinggi. Forestry and Otherland Usage NetSync akan dijalankan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, implementasi, dan percepatan. Indonesia juga tengah mengembangkan sistem informasi, termasuk operation room dan data spasial, untuk menilai dan memantau serapan dan lepasan karbon. Pada akhirnya, mencapai Forestry and Otherland Usage NetSync dan transisi menuju landscape yang rendah karbon, tangguh, dan sejahtera, membutuhkan kolaborasi semua pihak. Transisi ini adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi deforestasi dan emisi karbon, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan sehat, emisi berkurang, masyarakat sejahtera. Terima kasih telah menonton!